Salam, sekali lagi salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini yang dapat menangkap siaran langsung dari Gereja Betel Indonesia Prailiu. Kami mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami berharap Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak kita semua sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Yang kita akan sama-sama baca dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 hingga ayat 53. Injil Lukas pasal 24, ayat 50 hingga ayat 53. Perikobnya kenaikan Yesus. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Amen buat pembacaan firman Tuhan ini. Bapak ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tema khutbah hari ini adalah perpisahan yang mendatangkan sukacita. Berbicara soal sebuah perpisahan. Biasanya kalau perpisahan itu mendatangkan dukacita. Meninggalkan sebuah rasa dalam hati kita, dalam hidup kita. Rasa kehilangan yang besar. Apalagi kita berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Apalagi kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada rasa kehilangan yang mendalam dari dalam hati saya dan saudara. Namun ada sesuatu yang luar biasa dalam firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Ada sebuah perpisahan. Tapi perpisahan itu justru mendatangkan sukacita besar. Kalau kita baca firman Tuhan dalam ayat yang ke-52 dikatakan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Atau dengan sangat bersukacita. Sukacita besar merupakan salah satu tema inti dari Inji Lukas. Inji Lukas dari pasal pertama sampai pasal terakhir. Menunjukkan kepada sebuah sukacita yang luar biasa. Sejak kelahiran Kristus. Pemberitaan tentang kelahirannya. Ada sukacita besar. Diwarnai dengan sukacita yang besar sampai kepada kenaikannya ke sorga. Itu pun ada sukacita besar yang mewarnai kehidupan para murid atau orang-orang yang bersama dengan Tuhan Yesus pada waktu itu. Bapak-Ibu sekalian yang dikasihkan oleh Tuhan. Sukacita yang besar di sini. Menunjukkan kepada sebuah keadaan yang dialami oleh para murid. Sebuah keadaan yang luar biasa. Di mana di dalam diri mereka ada sukacita, ada kesukaan besar yang mengalir. Tentu kita bertanya. Dari mana sih sukacita besar? Atau apa yang menyebabkan sukacita besar? Daripada murid-murid ini sehingga dikatakan mereka pulang ke Yerusalem. Dengan sorak-sorai, dengan sukacita yang besar. Dengan kemenangan yang besar. Tentu ada sesuatu yang mereka alami. Bapak-Ibu sekalian yang dikasihkan oleh Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan dalam ayat yang ke-50 dan 51 di sini dikatakan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota dekat Bethania. Maksudnya keluar kota di sini dari kota Yerusalem. Di sebelah timur kota Yerusalem. Yerusalem ada satu kota namanya Bethania. Tidak terlalu jauh dari Yerusalem. Dan di kota Bethania itu, itu merupakan tempat tinggal Maria, Marta dan Lazarus. Dan di sebelahnya ada sebuah bukit namanya Bukit Saitun. Disitulah Tuhan Yesus menuntun mereka. Dikatakan di sini Yesus membawa mereka keluar kota dekat Bethania. Ke satu bukit yang bernama Bukit Saitun. Bapak-Ibu sekalian yang dikasihkan oleh Tuhan. Kata membawa di sini bukan hanya sekedar menuntun biasa. Tapi dikatakan Yesus membawa di sini menunjukkan. Yesus memimpin mereka. Yesus menuntun hidup mereka. Yesus bersama-sama dengan mereka menuju ke satu tempat. Yaitu Bukit Saitun. Kata membawa juga di sini diterjemahkan dengan Yesus memimpin mereka. Yesus memimpin mereka. Menuntun mereka. Jadi salah satu rahasia sukacita yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Mereka membiarkan diri mereka dipimpin oleh Tuhan. Mereka membiarkan diri mereka dituntun oleh Tuhan. Ini yang menjadi rahasia sukacita yang luar biasa yang dialami oleh mereka. Hidup mereka dipimpin dituntun oleh Tuhan. Menuju ke tempat di mana sebuah tempat yang Tuhan mau nyatakan sesuatu bagi mereka. Tempat yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang-orang yang bersukacita dalam hidup ini. Adalah orang-orang yang membiarkan hidupnya dituntun dan dipimpin oleh Tuhan. Berapa banyak orang-orang percaya akhir-akhir ini tidak membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan membiarkan hidupnya tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita mau jujur lebih banyak hidup kita dipimpin oleh kita sendiri. Sehingga kita tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Kalau saya dan saudara mau mengalami sukacita besar di dalam Tuhan. Berikan dirimu dipimpin oleh Tuhan. Berikan hidupmu dituntun oleh Tuhan. Maka engkau akan sampai kepada tujuan Tuhan yang besar bagi saya dan saudara. Bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian hal yang kedua disini dikatakan. Disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kebiasaan mengangkat tangan dalam Alkitab menunjukkan kepada perlindungan Tuhan. Mengangkat tangan artinya ada perlindungan Tuhan. Ada berkat Tuhan yang mau disampaikan bagi saya dan saudara. Istilah mengangkat tangan menunjukkan kepada penyertaan Tuhan yang tidak akan terputus dari hidup kita semua. Dan bukan hanya sekedar mengangkat tangan. Dikatakan dan ia memberkati mereka. Inilah rahasia sukacita yang dialami oleh para murid. Ia memangangkat tangannya dan memberkati mereka. Kata memberkati Bapak ibu sekalian. Diterjemahkan dari kata Yunani, dari kata Eulegio. Dari kata Eu dan Logos. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya to speak well. Artinya menyampaikan kata-kata yang baik. Menyampaikan kata-kata yang menguatkan. Menyampaikan janji-janji yang luar biasa. Yang menguatkan dan meneguhkan mereka. Pertanyaannya. Apa kata-kata yang menguatkan mereka? Apa kata-kata yang mengandung janji yang diucapkan oleh Yesus. Sehingga membuat mereka bersukacita. Tentu ada banyak hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Ada banyak hal, ada banyak kata-kata yang baik. Ada banyak janji-janji yang memberikan penguatan bagi para murid. Kata memberkati disini diterjemahkan. To speak well. Artinya kata-kata yang baik yang diucapkan. Bukan memberikan harta yang banyak. Bukan memberikan uang yang banyak. Bukan. Jadi rahasia sukacita saya dan saudara tidak terletak pada harta duniawi. Sukacita kita tidak terletak pada pangkat dan kedudukan kita. Kesukaan kita tidak terletak pada apa yang saya dan saudara miliki. Tetapi sukacita besar terletak pada janji-janji Tuhan. Kata-kata firman, kata-kata kebenaran. Yang diucapkan Tuhan bagi saya dan saudara. Lalu apa janji-janji itu? Yang berhubungan dengan kenaikannya ke sorga. Saya akan menyampaikan beberapa hal bagi kita semua. Kata-kata berkat atau janji-janji berkat. Yang murid-murid tahu, yang murid-murid ingat, yang membuat mereka bersuka cita. Kita baca dalam Yohanes 14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya baca buat kita semua. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Murid-murid pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Karena mereka tahu dengan pasti, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dia pergi untuk menyediakan tempat bagi mereka. Mereka tahu pasti, ada sorga yang dijanjikan bagi mereka. Ada kepastian sorga yang dijanjikan bagi mereka. Saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Harus ada keyakinan yang kokoh di dalam diri kita. Di dalam imanan percaya kita. Bahwa sorga itu nyata, dijanjikan oleh Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi ketika kita ditanya orang, apakah engkau yakin masuk sorga? Jangan ragu-ragu. Kita harus katakan, ya saya yakin masuk sorga. Karena Tuhan Yesus menjanjikan sorga. Jadi kenaikannya ke sorga, dia mau menyediakan sorga bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita harus percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang turun dari sorga. Yang menyediakan sorga bagi saya dan saudara. Jangan percaya kepada yang lain yang tidak pernah ke sorga dan menjanjikan sorga. Percaya kepada orang yang turun dari sorga. Kepada Kristus Yesus yang turun dari sorga. Dia tahu sorga. Dia dari sana asalnya. Sehingga dia katakan, aku akan kembali ke Bapak. Aku akan kembali ke sorga. Sediakan tempat. Dan kalau tempat itu sudah selesai, aku akan pulang dan jemput kamu. Supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun berada. Kalau saya dan saudara mau pergi ke sorga dengan keinginan kita sendiri, kita sesat. Kita sesat kalau mau pergi ke sorga dengan cara kita sendiri. Karena kita tidak mungkin sampai ke sorga. Kecuali pribadi yang turun dari sorga, yang datang jemput saya dan saudara, bawa ke sorga. Itu baru betul. Kita tidak mungkin tersesat. Oleh karena itu saya dan saudara perlu bangga menjadi anak-anak Tuhan. Karena ada pribadi yang datang dari sorga, yang menyediakan sorga bagi saya dan saudara. Itulah rahasia sukacita kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus memiliki keyakinan yang pasti di dalam diri kita. Kalau Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang ajaib. Bapak-Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kemudian hal yang berikut, apa rahasianya? Apa rahasianya? Sukacita besar yang dialami oleh para murid. Dalam Lukas Pasal 24 ayat yang ke 49 dikatakan begini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dari kekuasaan dari tempat tinggi. Dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Aku akan mengirimkan apa yang dijanjikan oleh Bapak. Kira-kira apa itu? Kira-kira apa itu Bapak-Ibu sekalian? Firman Tuhan berkata bahwa ia akan mengirimkan roh kudus bagi saya dan semua. Kalau dalam Injilio Anes roh kudus itu disebut sebagai roh penghibur. Roh kudus itu disebut sebagai penolong. Istilah roh kudus juga disebut sebagai roh Kristus, roh Yesus, roh kebenaran. dan dikatakan aku akan mengirimkan roh kudus seorang penghibur seorang penolong yang lain bagimu. Ini yang membuat mereka begitu bersuka cita. Dan seharusnya suka cita yang sama saya dan saudara miliki. Karena apa? Karena dia menjenjikan seorang penolong atau seorang penghibur bagi saya dan saudara. Bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kata penghibur di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata parakletos. Parakletos itu artinya orang yang mendampingi seseorang ketika orang itu didakwa di pengadilan. Kalau istilah parakletos pada zaman dahulu itu sebutan bagi seorang pembela atau seorang pengacara yang mendampingi seorang terdakwa di pengadilan. Jadi parakletos itu berusaha untuk mendampinginya memberikan pembelaan terhadap perkaranya. Ketika jaksa menuntut hukuman baginya maka parakletos itu pembela itu penghibur itu penolong itu akan ada di sampingnya membelanya memberikan penguatan baginya. Dan kata penolong atau parakletos atau penghibur di sini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai konselor. Konselor itu artinya orang yang selalu selalu siap sedia untuk mendengarkan semua isi hati saya dan saudara. Semua beban kita pergumulan kita ketika diceritakan kepada konselor itu dia siap mendengar dan dia siap memberi jalan keluar. Dan kalau Tuhan Yesus berjanji akan memberikan roh kudus memberikan penolong memberikan penghibur bagi saya dan saudara. Maka dia adalah pribadi yang luar biasa yang bersiap sedia untuk mendampingi saya dan saudara di dalam segala keadaan. Itulah roh kudus itulah para kletos yang siap mendampingi saya dan saudara menguatkan kita di saat kita lemah mengangkat kita di saat kita jatuh mengingatkan kita ketika kita berdosa menyadarkan kita terhadap semua janji-janji Tuhan itulah para kletos itulah roh kudus Tuhan Yesus pernah berkotbah kepada murid-muridnya sesudah aku pergi kamu akan ditolak oleh dunia ini dunia akan membenci kamu karena mereka tidak mengenal aku maupun roh kudus tetapi roh kudus itu akan mendampingi kamu dalam segala sesuatu bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan inilah yang menjadi rahasia sukacita daripada para murid sehingga mereka pulang dengan sukacita yang besar karena mereka tahu sesudah Kristus naik ke sorga Tuhan Yesus akan kirim roh kudus bagi mereka yang akan mendampingi mereka dalam segala keadaan apapun keadaan keadaan saya dan saudara akhir-akhir ini kita tidak perlu takut amin karena kita tahu ada roh kudus mendampingi di saat engkau berada dalam pergumulan berada di dalam tekanan engkau berada dalam keadaan sakit dalam keadaan apapun roh kudus siap hadir untuk membantu saya dan saudara menolong kita dalam segala pergumulan kita itu sebabnya percaya kepada janji Tuhan jangan takut bapak ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kemudian yang berikut rahasia sukacita yang berikut adalah Tuhan Yesus akan datang kembali ketika murid-murid menengada ke langit mereka menyaksikan Tuhan Yesus naik ke atas ditutupi oleh awan-awan dua orang malaikat menampakan diri ayo orang-orang Galilea mengapa kamu menatap ke langit Yesus yang terangkat yang naik itu akan datang dengan cara yang sama murid-murid tidak berduka cita murid-murid tidak bersedih karena dia bilang dia pergi dia akan pulang dia pergi dia akan kembali sesuai dengan kotbah dari ibu gembala minggu lalu dia pergi dia akan kembali yang pergi itu akan kembali itu sebabnya mereka tidak berduka cita justru mereka dipenuhi sukacita besar karena Tuhan Yesus akan kembali dan dia bukan hanya sekedar kembali tapi dikatakan membawa kamu ke tempat dimana aku ada kamu pun ada pertanyaannya kalau dia datang menjemput saya dan saudara apakah kita sudah siap apakah kita sudah siap banyak anak-anak Tuhan yang sekarang ini tidak siap kalau Tuhan datang jemput Bapak Ibu siap dijemput oleh Tuhan siap Bapak Ibu dijemput oleh Tuhan kalau seandainya saat ini Tuhan datang jemput siap Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian masih banyak anak-anak Tuhan yang takut Tuhan jemput karena apa karena mereka masih ingin tinggal dalam dunia ini padahal Tuhan Yesus katakan aku akan pergi pulang dan jemput kamu untuk ada di sorga bersama-sama dengan saya Bapak Ibu sekalian memang cara jemput Tuhan ini berbeda-beda berbeda-beda cara jemput Tuhan memang konsep kedatangan Tuhan dalam bentuk nanti ketika ia datang kembali tapi juga cara jemput Tuhan di saat saya dan saudara dipanggil dalam kematian cara jemput Tuhan dan cara jemputnya berbeda-beda ada yang tidur tiba-tiba tidak bangun lagi itu bagian dari cara Tuhan jemput ada yang naik motor tiba-tiba jatuh meninggal ada yang sempat sakit begitu lama masuk rumah sakit meninggal ada yang meninggal karena corona ada tapi Bapak Ibu jangan takut corona itu bukan satu-satunya cara untuk mati banyak cara untuk mati banyak cara Tuhan untuk jemput mungkin Tuhan pakai corona untuk jemput karena lebih cepat sekarang ini mungkin itu corona cara jemputnya lebih cepat dan pakai lama-lama itu yang membuat manusia takut sekarang ini virus corona membuat kita takut membuat kita khawatir dan saya kira itu cara Tuhan menjemput orang-orang dari dalam dunia ini dan cara itu yang paling cepat cara itu yang paling cepat tapi saya dan saudara harus bersiap sebagai anak-anak Tuhan sebelum dia datang amin supaya kalau dia datang jemput saya dan saudara kita sudah siap kembali ke sana tidak perlu takut tidak perlu takut Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan murid-murid pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita dan mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah mereka mereka senantiasa ada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah tidak ada suka cita yang besar selain saya dan saudara ada bersama dengan Tuhan dan memuliakan dia dikatakan disini oleh penulis Lukas mereka senantiasa ada dalam baik Allah dan memuliakan Allah ada suka cita besar dari dalam diri mereka ekspresi suka cita yang benar itu adalah senantiasa berada di dalam baik Allah senantiasa berada di hadirat Allah dan memuliakan Allah itulah ekspresi suka cita yang benar Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan ini rahasia suka cita yang dapat saya sampaikan bagi kita semua kalau Bapak Ibu mau bersuka cita berikan dirimu dipimpin oleh Tuhan berikan dirimu diberkati oleh Tuhan pahami janji-janjinya percaya janji-janjinya janjinya adalah dia akan datang kembali dia pergi sediakan tempat janjinya dia berikan roh kudus bagi saya dan saudara untuk mendampingi kita semua sampai kepada kesudahan alam dan dia berjanji bahwa kedatangannya akan membawa saya dan saudara ke sorga itu sesuatu yang luar biasa yang membuat hati kita begitu rindu dengan sorga jangan terlalu terlena dengan keadaan dunia ini dunia tidak akan memberikan suka cita besar bagi saya dan saudara berapa baikpun hidup kita dalam dunia ini tidak akan menjamin suka cita berapa banyakpun harta yang engkau miliki tidak akan pernah menjamin suka cita tetapi suka cita yang besar saya dan saudara dapatkan apabila kita ada di dalam kristus bapak ibu sekalian yang dikasih oleh tuhan saya akan membacakan satu ayat yang terakhir bagi kita firman Tuhan katakan dalam kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang kedelapan dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi kalau roh kudus turun ke atas kita kita akan menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem Judea Samaria dan sampai ke ujung Tuhan akan melibatkan saya dan saudara dalam pelayanan yang luar biasa menjadi saksi Tuhan kita akan menjadi rekan sekerja Allah kita akan menjadi rekan sekerja Allah kita akan menjadi saksinya memberitakan injil kepada segala makhluk oleh karena itu dalam menyelesaikan tugas yang besar ini mari kita bergandeng tangan mari kita bersehati supaya kita boleh mengalami sukacita besar dalam Tuhan sukacita yang besar itu ketika roh kudus turun dalam hidup kita dan kita menjadi saksi bagi semua orang itu sukacita besar itu sukacita besar itu kesukaan besar sebab Tuhan Yesus pernah berkata kalau satu orang saja yang bertobat ada kesukaan besar di sorga beribu-ribu malaikat bersuka cita di sorga kalau ada satu orang yang bertobat akan ada kesukaan yang besar di sorga oleh karena itu mari kita mau menjadi saksi Tuhan memberitakan injil berita pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa dan kamu adalah saksi kita akan bersaksi mulai dari Yerusalem Judea Samaria sampai ke Ujembo maksudnya apa dimanapun saya dan saudara berada kita harus menjadi saksi di rumah di gereja di sekolah di tempat kerja dimanapun kita berada kesaksian harus menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan saya percaya renungan firman Tuhan yang dapat saya sampaikan hari ini akan membantu kita untuk mengalami hari-hari hidup yang penuh dengan sukacita bersama dengan Tuhan Bapak Ibu yang sedang berada di rumah dan mengikuti khotbah saya hari ini Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu dikuatkan oleh Tuhan Bapak Ibu dihibur oleh Tuhan Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan saya berdoa dari tempat ini kita semua boleh mengalami sukacita besar kita pulang dengan sukacita yang besar seperti para murid karena kita telah mendapatkan berita yang besar amin buat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya ajak kita semua untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dalam sikap kita berdoa selamat menikmati selamat menikmati